musik iya oke sebelumnya itu kan buat sapi satu tahunan kan gak prospek buat sapi besar, soalnya kan masih sapi itu kan masih bisa kanan kiri kayak gini kan udah disekat kan aman jadi sapi masih mau ke kanan ke kiri kan gak nyinggol kancani gitu untuk jarak berapa baterai mas? ini jarak bersih 178 mas iya kan sudah diapet sama itu apa keramik-keramik itu kan belum di keramik itu hampir 2 meteran mas terus nanti kan di mal terus dikasih keramik itu 178 nah untuk pembelian berapa mas? ini pembelian apa-apa dari pasar mas dari pasar semua mas itu pasarnya di pasarnya di dimorong litar mas itu pas pasaran pas hari lagi itu kan yang besar lagi ke sana nanti pilih carilah yang bagus yang prospek untuk ke depannya nanti kita beli yang paling lama mas ini masih ya? ya itu paling lama mas hampir 1 tahun ada namanya juga ini? ada mas ada namanya ini ini iya itu namanya Bruno maskote mas ini perawatan ini perawatan 1 tahunan mas tahun 1 tahun untuk sekarang bebotnya 1 ton kurang kemana ditimbang 960 mas iya ini juga dari pasar mas dari pasar mas ini ini kapasitas 10 mas ini kapasitas 10 mas ini tidak perawatannya kita 3 bulan mas kalau sapi itu ada yang sakit itu kita panggilkan dokter itu tapi lah kalau buat perawatan kayak obat cacing kayak potong kuku itu 2 bulan lah 2 bulan 3 bulan tergantung itu sapi tadi mau mas diberkati itu untuk mas ini kalau tidak gitu ya dibawa ke pasar buat kadang dinggu lagi dibeli gitu ya ini baru semua kalau yang ini, yang tiga ini pindah dari kandang sebelah masuk ke kandang sebelah itu sini masuk dua, empat ya masuk empat ekor ya ada kandang lain mas yang kapasitasnya lebih besar hampir 34 mas cuman sekarang masih ada beberapa ekor iya iya ini buat khusus lah apa ya mas yang perlu diperhatikan khusus kalau yang kandang sebelah itu ya dikasih makan cuma ya dikasih makan dua, 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 dua ini kan koyot diperhatikan bahkan yang prospek jumbo iya iya yang prospek jumbo saruk sini soalnya kalau kalau di sana itu kadang apa mau ke sana itu gak sempat soalnya kan harus naik gini jadi kontrolnya nanti iya enakan ini ada yang jaga iya ada harga masuk sini rata-rata 30 mas 30,35 gitu ini 31,5 ini ini masuk baru satu bulan belum ada mas ini ini baru dari pasar juga mas iya dari pasar dari pasar dari pasar enaknya pembelian dari pasar mas iya dari pasar soalnya kan kita bisa milih mas dari dagangan jauh wajir-jecir gitu kalau kayak kayak cocok pindah lainnya cocok gitu jadi selain itu juga melihat potensi juga mas yang terutama itu mas kaki-kaki gini mas soalnya sapi besar itu kan iya nyangga coro misalnya pernah ngomong coro mobil itu peleknya mas mobil yang dimuat beban yang peleknya gak rosok kan bahaya sapi juga gitu selain dari kaki apa saja mas sehari sapi terus postur tubuh mas panjang tapi kebetulan jenengan setelahnya apa mas jenengan atau limousin kalau terus terang hari ini suka limousin mas limousin iya salahnya limousin itu wah kewinter masih tak daging cuma lah kaki-kaki menang di sementar ee sementar ya bagus mas cuma itu buat bagingan loh limousinan gak boleh sih itu pertumbuhan tapi ada yang paling sebelah nomor tiga itu ada PO itu iya mas tapi PO lagi mencoba apa gimana itu ee lagi mencoba ya buat lengkap lah mas kan ada sementar limousin gitu ini yang bingung angus ee tapi angus ya nantilah kalau ada barang bagus supaya kita beli lagi yang angus itu kalau terus terang saya lebih suka yang gak bertanduk mas kalau yang gak bertanduk itu soalnya sapi ini kutuk-kutuk mas manutan kayak apa itu buat penggemuk gelisi lemuh lah istilahnya gitu kalau yang bertanduk ya suka cuma maksir 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 ya prospeknya 1,2,3 assalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh mas waril dan ini mas rancang ini kok putran ini gak gak kalau ini pertanakan pun berapa tahun jalan ini kalau untuk sapi ini baru satu tahunan lebih lah tapi dulu tahun 2011 sudah pernah 2009 terus bangkrut gara-gara itu impor itu murah itu ya terus ke kambing terus ayam petelur nah ini saya mengembang lagi ke sapi tapi sebelumnya itu kambing terus ke ayam petelur iya tapi kambingnya tetap mas jadi kambing tetap masih sekarang pun masih ada etawak ada jenis domba ada kambing jawa ada selama ini lagi kembang lagi ke pengemukan iya pengemukan jadi ada kandang lain juga ada ya kalau ini kan kandang hijau smf semar mesem farm yang di desa sebelah ini yang untuk kapasitas yang lebih banyak itu namanya kandang biru smf semar mesem farm yang sebelah sini yang buat krospek jumbo yang sebelah sana buat harian iya kalau yang di kandang biru adalah kita konsepkan untuk kebutuhan daging pasar dan untuk seleksi ketika ada sapi yang prospek untuk kelas superan atau jumbo baru kita pindah ke sini iya ke kandang hijau sebenarnya sebenarnya dari dulu sudah minat cuma kebetulan cari lahan yang sesuai belum ada tahun kemarin hampir 2 tahun yang lalu dapat lahan lalu saya bangun untuk penggemukan kambing kebutuhan pasar daging pasar setelah itu ada yang bagus saya coba yang untuk superan nanti kita buatkan di sini akhirnya saya buat kandang ini ini untuk motivasi anak saya anak saya itu kuliah jurusannya teknik elektro ini sudah semester akhir ini sudah skripsi saya alihkan untuk tampil di bidang potternakan jadi saya motivasi kamu generasi muda generasi milenial jangan mencari pekerjaan jadilah kamu orang yang menciptakan pekerjaan paling tidak seperti itu ya alhamdulillah awal mulanya juga sulit mas namanya anak muda wah ini apakah sapi ini kotor saya kasih tahu kalau sudah punya uang itu masuk restoran sama pejabat yang berdasi doangnya sama ya gak bau kotoran sapi jadi itu gak perlu gaya tapi hidup itu reality ya tapi selama ini sudah keluar masuk iya keluar masuk jadi setiap kita keluar katakan kita beli harga 25 jangka waktu 5 bulan kita rawat laku 37,5 38 kita belikan yang harga 30 nah sisanya untuk biaya pakannya itu itu mas Hasan juga merasakan nipatnya apa itu hatinya itu iya mula-mula dia itu gimana ya namanya anak muda para mahasiswa itu kan mengedepankan apa ya yang muluk-muluk gitu loh yang akhirnya setelah tahu proses penjualan beli dia tahu langsung tanya ini kemarin 4 belinya berapa 4 107 terus laku berapa 176 berapa bulan 5 bulan biaya pakan 34 sisa 42 42 dibagi 5 8 juta bersih 1 bulan untuk 4 ekor gitu loh nah baru setelah itu nah sekarang ini dia sudah punya sapi sendiri jadi sudah mampu beli sapi sendiri terus dari ini dia tidak digaji seperti kemarin itu kita sahabat saya orang tua jatah mingguan itu sekarang jatah mingguan masih ada tapi bulanannya tidak ada jadi saya kasih motivasi ini saya serahkan kepada kamu kamu pelihara ini sama anak kandang ada yang bantu anak kandang yang gaji abah ya nah dari keuntungan bersih kamu dapat 25% kalau sapi 10 itu satu bulan nanti kenaikan bisa mencapai 2 juta bersih kamu sudah dapat 5 juta bersih itu untuk satu bulannya kan lumayan kerjanya nyantai pagi jam setengah 6 jam 9 sudah selesai sore nanti jam setengah 3 terus nanti nyombor selesai sholat asar dulu setelah sholat asar nyambung lagi jam 4 sudah selesai tapi selama ini kendalanya sebenarnya kalau berisara kendala tapi selama ini Alhamdulillah tidak ada kendala yang penting gini mas konsepnya keberhasilan itu tiga unsur ini tidak boleh pincang tidak boleh ditinggalkan satu pemilihan bibit yang benar kedua adalah kualitas pakan kita pakai pakan jangan pakai limbah kotoran apapun jangan jadi saya pakan memang dari alam tidak ada limbah apa sih pakan kita pakai satu gamblong dan ada empas tahu terus ketela itu yang asli ketelanya mas itu kita giling kita selase kita awetkan terus pakai jangga giling terus juga kulit kopi dan konsentrat nah yang terakhir adalah perawatan nah ini dua ini bagus tapi perawatan tidak menunjang tidak akan sukses jadi tiga ini tidak boleh harus tiga ini terlaksana semua secara maksimal itu saya juga bisa merasakan saya membuat kandang seperti ini saya tidak melihat ke sana- sana saya berpikir kandang ini kalau saya bikin seperti ini pakai kerami kita sekat kotorannya semua arahnya ke belakang tidak mengenai sebelahnya terus pembersihannya lebih mudah akhirnya kondisi kandang selalu bersih ternyata pertumbuhannya juga pengaruh sapi itu merasa nyaman ini mas tadi lihat sapinya bersih-bersih kan kandangnya juga bersih loh bukan sapinya yang nyaman sebenarnya saya sendiri juga nyaman akhirnya saya suka duduk di sini oh iya bikin gas ibu kalau ada orang mau ketemu ya sudah ngobrol di sini sambil lihat-lihat sapi itu sudah bahagia tadi katanya mas yang ada yang pesan juga ya sudah ada pesanan jadi pelanggan yang besaran kemarin dia mengambil dari kandang kita ini dia puas dengan kualitas dagingnya akhirnya dia booking untuk besaran tahun depan nah ini insyaallah akan bertambah lebih banyak nanti terima kasih kus ibu telah boleh main ke kandang barunya ini semoga untuk bisnis pertanaknya ini sama mas hasil juga makin bergembang juga terima kasih juga semoga channel pelanjenengan semakin diminati banyak yang subscribe like komen dan paling tidak dari sini bisa memberi motivasi kepada generasi milenial untuk punya jiwa berani untuk menciptakan pekerjaan tidak hanya menunggu datangnya pekerjaan gimana oke walaikumussalam wr. wb